Terima kasih. Ya, Bu Sufi, dan Bapak-Ibu sekalian, saya mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian, dan saya kira saya menyempatkan hadir di VIKON ini. Mohon maaf, Bu Sufi, tadi saya hanya bisa mengakses setelah jam 10, jadi hanya diizinkan jam 10 lebih satu menit saya baru bisa mengakses. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada guru saya, Prof. Yai Prabandari, karena ibulah saya bisa menuduki sekarang ini. Nah, kemudian saya ini menyampaikan bahwa kondisi yang kita alami, terutama di Jakarta ini, yang merupakan epicentrum daripada coronavirus itu, apa yang terjadi memang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, kita dari promkes ini memang dituntut untuk lebih banyak eksen di lapangan. Dengan tingkat kematian yang 8,9 persen, angka terakhir sekitar 8,9 persen, ini menunjukkan bahwa Indonesia itu lebih, kondisinya lebih memprihatinkan gitu ya. Kalau yang rata-rata tempat lain sekitar 5, 6, bahkan Korea Selatan ataupun di Singapur di bawah 3 persen, kita mencapai 8,9 persen. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang hanya di Passion Center, gitu, maka kita akan disibukkan oleh berbagai permasalahan berkaitan dengan APD, alat pelindung diri, berkaitan dengan rapid test, berkaitan dengan masker, dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, orientasinya bukan hanya di Passion Base, gitu, tapi sudah mengarah kepada Community Base. Nah, kalau bilang tentang Community Base, maka peran promkes itu akan selalu dipertanyakan, apa yang bisa dilakukan di masyarakat. Nanti kita akan menyentuh kepada yang disampaikan oleh Bu Hayung Munazala tadi. Saya hanya melihat bahwa kejadian yang terjadi, yang kami amati adalah bagaimana orang yang tidak tahu itu menjadi tidak melakukan apa-apa. Sementara yang tahu itu ada yang tidak peduli. Sementara ada yang tahu terpaksa, juga peduli dengan terpaksa juga. Nah, ini yang terjadi di masyarakat, sehingga informasi yang kita berikan sama, tapi reaksinya bisa tidak sama. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa kita perlu banyak orang, kita perlu banyak sumber kasarnya, kita perlu banyak mulut untuk menyampaikan pesan itu kepada masyarakat sesuai dengan latar belakang yang ada. Kemudian berikutnya, bahwa kita pada kondisi tertentu, kita harus melihat orang kadang-kadang tidak punya pilihan dalam melakukan tentu kegiatan. Orang yang harus pergi seperti saya ini, tidak ada work from home. Jadi tiap hari harus hadir di kantor, kemudian juga staff juga ada yang piket semacam itu, maka dia tidak punya pilihan, selain harus datang ke kantor dengan menggunakan transportasi baik pribadi maupun lokal atau berinteraksi dengan yang lain. Artinya risiko-risiko yang ditanggung oleh kita semua tentu tidak bisa kita hindarkan. Kita tidak punya pilihan. Sebaliknya, kalau kita mengatakan bahwa kita work from home, tapi faktanya kita justru berkumpul, kemudian pergi tamasya kemana, darah wisata, yang terjadi adalah sebetulnya orang-orang seperti inilah yang perlu dihukum. Jadi orang juga punya pilihan, tapi tidak melakukan tindak-tindakan pencegahannya. Nah ini yang perlu kita lihat. Kemudian kita melihat juga ada local champion. Kita lihat di Youtube, kita lihat di berbagai media dan laporan dari teman-teman kabupaten kota, dari provinsi, banyak yang menjadi local champion di sana, baik di masyarakatnya maupun di rumah sakitnya. Berkaitan dengan relawan, berkaitan dengan bantuan APD, bantuan masker, dan seterusnya. Jadi kita akan melihat, nanti akan saya sampaikan apa yang perlu dikerjakan di daerah lokus, daerah-daerah yang sudah menyatakan daerah bencana, maupun daerah-daerah yang bukan lokus, atau yang belum menjadi bencana. Nah Prof. Yai, ini merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Nanti saya mungkin akan mohon arahan dari Prof. Yai juga, sekiranya ada sesuatu yang bisa dikerjakan dalam situasi yang berbeda dengan yang sesungguhnya. Contoh ini tadi, apa yang kita lakukan terhadap daerah-daerah yang merupakan lokus daripada coronavirus dan yang sudah menyatakan penjara bencana, itu apa yang perlu kita lakukan, kemudian apa yang kita lakukan juga untuk daerah-daerah yang belum menjadi lokus. Kasarnya adalah, kalau yang di lokus, ini sementara kami fokus kepada bagaimana memutus rantai penularannya. Tapi kalau pada yang non-lokus, bagaimana kita membuat satu kegiatan berupa community engagement tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dengan semua konsekuensi logisnya. Jadi, ini kira-kira intervensi yang dilakukan di lapangan. Kemudian saya akan fokus yang pertama kepada Prof. Yai, guru saya. Prof. Yai benar bahwa kalau melihat dari otawa charter, itu kan memang ada dari individu, keluarga, kemudian lingkungan, regulasi, dan kebijakannya. Nah, permasalahannya Prof. Yai, kalau kita mempunyai sasaran yang multi, multi sasaran semacam itu, sekarang kita dalam kondisi darurat, Prof. Yai. Kita tidak punya banyak waktu, kita tidak punya banyak biaya, begitu. Tapi bukan tahapnya yang multi, tapi satu tahap yang multi sasaran itu bagaimana caranya. Ini kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, satu waktu saya pernah diminta untuk mendamini Pak Menteri, mengunjungi satu wilayah di Nusa Tenggara Timur, begitu. Ini sasarannya banyak dari individu, berbagai latar belakang, tapi waktunya hanya sekali itu, hanya satu periode. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu yang pendek, dengan sasarannya banyak, tapi dengan satu tahapan saja. Ini kondisi promkes dalam darurat, situasi darurat. Ini perlu ada rumusan-rumusan yang bersifat khusus. Kemudian berkaitan dengan HPU, yang Prof. Yai sampaikan, di slide nomor 6 kalau tidak salah, selain dari masalah internal yang ada di HPU sendiri, yang perlu kita create, kita susun, supaya itu memberikan manfaat bagi mahasiswa, tapi juga bagaimana itu mempunyai pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya. Kampus itu tidak berdiri sendiri, dia tetap ada masyarakat yang keluar masuk di sana. Nah, ini bagaimana kampus juga memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, supaya mempunyai perilaku yang sama, tersesuai dengan kondisi wilayahnya. Kemudian kita melihat yang ketiga, slide nomor 6 tadi, bagaimana community-based approach dilakukan Prof. Yai di kondisi-kondisi yang semacam itu di sekitar kampus, di mana kita memandang bukan hanya di sisi layanan saja, bukan hanya di sisi hospital saja, tapi bagaimana semua harus kita pandang. dari petugas kebersihannya, dari bagaimana di mal, bagaimana di tempat publik, pasar, dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana community-based approach bisa kita terapkan dalam satu kali tahap pendekatan. Kemudian yang keempat, Prof. Yai, slide nomor 8 yang saya lihat dari Prof. Yai, di situ menjelaskan tentang strategi perubahan perilaku. Nah, ini bagaimana strategi perubahan perilaku bisa kita lakukan pada situasi darurat kesehatan seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, bentuk-bentuk yang normal itu untuk kondisi yang situasional seperti sekarang itu agak sulit kami terapkan, Prof, di dalam real world yang kita hadapi di masyarakat. Apalagi kita menghadapi bahwa, mohon maaf ini kalau di Jakarta, orang yang punya duit banyak, orang yang kaya justru, kalau menurut saya ini secara subjektif, itu yang membawa penyakit ini kemana-mana gitu ya. Nah, orang yang tidak punya pilihan, dia harus di rumah, dan seterusnya, ya dia nggak bisa kemana-mana. Nah, ini yang membuat saya jadi berpikir perlu ada strategi perubahan perilaku dalam kondisi yang darurat semacam ini. Kemudian untuk slide nomor 11, kalau saya tidak salah, Prof. Yai menjelaskan tentang peran dari promotor kesehatan. Dan ini menjadi penting, menjadi kunci dalam kondisi sekarang ini. Kalau kita gagal melakukan upaya penjagaan atau pemutusan rangkai penularannya, maka yang terjadi adalah tsunami-tunami di sisi layanannya, di sisi rumah sakitnya. Apa yang kita perlukan adalah bagaimana kita melakukan komunikasi perubahan perilaku di lapangan dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang kedua, Prof. Yai, apakah kita perlu membuat semacam defense line, defense line yang bentuknya, kita bisa gambarkan line pertama, defense-nya di paling luar, kedua, ketiga, sampai ke defense yang paling dalam, itu nanti kita mau seperti apa. Nah, ini mungkin kita perlu pikirkan, sehingga promotor itu bisa melakukan deteksi, kemudian bagaimana melaporkan, melakukan isolasi, dan kemudian melakukan treatment. Saya kira itu yang Prof. Yai, kalau mohon izin, saya memberikan apa namanya, memasukkan ataupun ulasan berdasarkan apa yang kami alami sehari-hari sampai hari ini. Kemudian untuk Dr. Hayu Kaima Munazala, saya kira empat fase yang tadi saya sebutkan tadi, sejak deteksinya, laporan, isolasi, maupun kepada treatment, itu dibutuhkan oleh situasi seperti sekarang ini. Nah, call center yang ada di Kemenkes itu tidak cukup lagi, tidak cukup lagi menampung permintaan informasi dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu, mungkin sekarang waktunya bahwa call center itu harus diberikan alternatif. Pada titik tertentu, call center akan menjadi harapan. Pada titik yang lain, harus ada semacam aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat secara langsung. Jadi, kalau kita melihat, mungkin kita bisa membuat semacam aplikasi apakah yang dilakukan orang-orang dengan orang tanpa gejala, bagaimana dengan orang dalam pemantauan, bagaimana pasien dengan pengawasan misalnya. Nah, ini adalah bisa kita buatkan di dalam semacam aplikasi dengan tanda-tanda ini, maka Anda masuk ini, maka yang dilakukan semacam itu. Kalau itu yang terjadi, maka tidak semua orang datang ke dalam call center-nya. Nah, yang masuk ke call center adalah orang-orang yang bisa diberikan penjelasan-penjelasan, yang membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan quick response code yang biasa kita gunakan untuk memperoleh atau menyebarkan informasi itu kepada masyarakat dengan mudah, dengan quick response code. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita melakukan pembelian informasi kepada masyarakat. Kemudian, kaitannya dengan call center ini, ini saya melihat bagaimana call center itu tidak pasif, tapi bisa aktif gitu, dengan melakukan apa namanya, semacam edukasi begitu, yang sifatnya for the people, by the people, begitu. Apa yang dikerjakan oleh masyarakat, yang bisa dikerjakan masyarakat, dan tinggal membaikkan dia bisa. Oleh sebab itu, Bu Supri sudah saya kirimkan itu, satu bentuk buku informasi yang kita desain untuk masyarakat sasarannya begitu informasi. Terima kasih Pak. Bisa membantu. Intinya adalah, Bu Dr. Hayu, bahwa ada tiga hal. Yang pertama, tentang community engagement, yang mengajarkan bagaimana mengukur suhu, bagaimana memanage observasinya, dari gejalanya, apakah akan perlu dikarantina, kemudian apakah tidak, apakah perlu di rumah sakit, apa tidak, itu ada di situ. Kemudian ada bagaimana melakukan surveillance. Nah, surveillance itu bisa dilakukan oleh RT, RW, maupun Satgas RW-nya, yang mendeteksi orang-orang dengan gejala tertentu. Kemudian yang kedua, adalah tentang community health education. Community health education ini, yang saya sampaikan, ada media yang bisa diakses secara mudah dan tidak perlu call center. Juga ada hygiene sanitasi, kemudian bagaimana memfasilitasi distance learning, distance social distance, maupun physical distance, begitu, di fasilitas publik. Nah, saya perlu saya ingatkan di sini, bahwa sekarang ini sudah mulai ada aliran dari pekerja migran Indonesia yang di luar negeri, yang kembali ke kita. kita tidak pernah bisa kontrol karena datang dari berbagai negara dan kita tidak tahu mengerti apakah dia mempunyai kontak dengan sumber penularan. Terakhir, terakhir, kaitannya dengan relawan, Dr. Hayu, yang non-medis. Ada lima hal yang kami harapkan dari relawan ini. Yang pertama, tentu memberikan informasi KIE, begitu, dan edukasi. Yang kedua, melakukan edukasi, bagaimana perilaku yang benar. Yang ketiga, adalah bagaimana mengorganisasikan masyarakat, beruntuk satgas. Kemudian, yang keempat, adalah bagaimana melakukan pemantauan atau bahasa kita adalah surveillance, berapa yang mempunyai kejelasan atau yang tidak. Dan yang kelima, adalah bagaimana kita membantu alur logistik untuk mereka yang melakukan karantina mandiri semacam itu. Nah, inilah yang kami harapkan daripada para relawan. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Supri, mohon maaf, saya tidak sempat lagi membuat slide, karena waktunya sudah demikian nepet. Intinya, dari semua pesampaikan saya tadi, ada tiga hal. Yang pertama, adalah bagaimana membuat defense lines, gitu ya. Sampai di mana kita membuat defense-nya. Dan yang kedua, adalah bagaimana kita sangat cepat bisa mendeteksi, kemudian melakukan laporan, isolasi, dan treatment. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat suatu program yang for the people, by the people. Itu poin dari apa yang saya sampaikan pembahasan tadi. Demikian, Bu Supri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.